baiklah rekan-rekan sekalian untuk video kali ini saya akan membahas mekanika klasik jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kuantum mekanika sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang vektor kita akan membahas mengenai mekanika klasik karena nanti untuk mekanika kuantum kita membutuhkan formalisme Hilbert sorry bukan Hilbert Hamiltonian oke mungkin ada beberapa dari rekan-rekan yang belum mengetahui apa itu formalisme Hamiltonian jadi untuk video kali ini saya akan membahas tentang mekanika klasik apa itu formalisme Hamiltonian tapi khusus untuk ini sebelum kita ke Hamiltonian kita bahas dulu sebenarnya formalisme lagrangian apa itu formalisme lagrangian oke secara umum secara klasik dinamika sebuah objek itu kita bisa tuliskan dalam hukum Newton kedua dimana ini total gaya yang bekerja terhadap sebuah partikel md square x dt square dimana x ini menyatakan posisi daripada partikel ini kita ambil satu dimensi saja oke dimana x ini bergantung waktu jadi posisinya bergantung waktu itu sama dengan penjumlahan dari gaya itu itu sendiri atau secara formal saya tuliskan sebagai Vx per dx dimana V ini hanya fungsi terhadap x dan dia itu adalah secara umum didefinisikan sebagai potensial oke dan persamaan Newton kedua ini menyatakan sebuah partikel dengan masa M yang bergerak sepanjang sumbu X terhadap pengaruh potensial V oke nanti kita lihat contohnya seperti apa contoh-contoh potensial V nya ini nah bila kita lihat dari persamaan Newton kedua ini ini adalah second differential order second differential equations terhadap T oke sehingga untuk mendapatkan solusinya solusi yang unik dia membutuhkan initial conditions oke dan karena di second order dia membutuhkan dua initial conditions yang biasanya yang yang kita pakai initial conditions itu pada X TI dan X Z di TI jadi TI ini adalah initial time oke jadi apabila saya tahu posisinya di waktu awal initial time lalu kecenderungan atau velocity di posisi awal maka saya bisa gunakan persamaan ini untuk menentukan posisi posisi partikel itu di waktu-waktu yang kemudian yang berikutnya itu karena persamaan ini adalah persamaan infinitesimal terhadap waktu saya bisa lakukan iterasi dengan menggunakan initial conditions seperti ini saya bisa terus lakukan oke dan sebenarnya ada initial conditions yang lain yang saya bisa gunakan yaitu dengan menentukan bahwa posisi partikel awal itu di TI dan posisi partikel di akhir waktu adalah TF tapi ini secara prinsip agak susah digunakan di persamaan ini oke kecuali kita bisa gunakan metode numerik oke dengan metode numerik kita bisa sebenarnya bisa cari apa dengan menggunakan dengan menggunakan initial condition ini tapi secara standar atau umum itu dia tidak bisa dicari oke dia hanya bisa dicari dengan initial condition seperti ini oke ini kasus untuk satu partikel sedangkan untuk lebih dari partikel kita bisa gunakan euclidean koordinat oke apa itu euclidean koordinat mungkin bisa dilihat di video mengenai geometri dalam fisika jadi definisinya simple saja untuk n buah partikel itu kita tuliskan sebagai tuple atau susunan posisi x1 x2 sampai xn dimana nilai-nilai ini itu ber bilangan real jadi n buah bilangan real dan nilainya bisa berapa saja dan ini menyatakan posisi dari n buah partikel oke ini partikel n buah partikel itu dimana posisi mereka dan dan posisi-posisi ini itu disebut sebagai configuration space daripada sistem kita sistem n n particle dimana bila kita tuliskan dia oke setiap titik di jadi posisi ini kita bisa gambarkan sebagai n dimensional configuration space dimana setiap titik adalah nilai daripada n dimensional configuration space ambil ambil contoh untuk yang dua dimensi configuration space bila partikel satu itu ya disini ternyata terletak di X sama dengan satu dan partikel kedua itu terletak di X sama dengan dua maka titiknya adalah disini tapi berjalannya waktu mungkin saja dia berubah misalkan X berosilasi sedikit tapi X berjalan terus maka dia bisa digambarkan sebagai garis ini oke dan persamaan Newton yaitu mi d square xi dt square sama dengan minus dvx per dxi dimana vektor X ini ini hanya notasi untuk merangkum bahwa potensial itu bergantung dari semua posisi dari partikel karena partikel n partikel ini bisa sering berinteraksi oke dan i disini nilainya dari 1 sampai n oke ini dinamika daripada n2 partikel nah bagaimana kita rumuskan dinamika Newtonian ini jadi dalam formalisme yang baru kita sebut formalisme lagrangian dan formalisme lagrangian ini dia itu mengakomodasi mengakomodasi initial conditions yang seperti ini dimana kita hanya tahu posisinya di waktu awal dan waktu akhir tapi tidak tahu kecepatannya oke pertanyaannya dalam untuk bagaimana kita memformalisasi memformalisasi Newtonian dalam lagrangian misalkan kita jadi seperti yang saya sebutkan tadi kita hanya tahu initial conditions bahwa partikel pada waktu ti terletak di xi dan pada waktu tf itu terletak di xf oke seperti diagam seperti ini oke nah berjalan berjalan waktu posisi partikel tersebut itu dia bisa bermacam-macam dia bisa membentuk garis seperti ini mengikuti garis seperti ini atau garis yang di bawah ini atau garis yang di atas ini oke karena kita hanya tahu initial dan final positionnya saja oke jadi kita tidak tahu sebenarnya dia menempuh jalur yang mana partikel ini dan pertanyaannya apakah trajectory yang sebenarnya dari partikel tersebut atau kita notasikan sebagai xcl oke dalam hal ini saya misalkan xcl itu yang actual trajectory yang trajectory sebenarnya adalah yang memiliki garis dengan panah dan actual trajectory ini dia menghubungkan well sebenarnya semua semua trajectory itu menghubungkan dua titik ini oke tapi ini ya actual trajectory jadi yang ingin kita lakukan adalah kita ingin mencari global solution artinya kita sudah sudah ingin mencari fungsi solusinya atau trajectory nya karena dengan menemukan trajectory artinya kita sudah menemukan solusi global daripada xcl sendiri ini berbeda dengan Newtonian karena Newtonian itu local solution dia hanya mencari posisi solusi tidak tidak harus complete solution dia hanya apa solusi di infinitesimal time oke apabila saya punya initial condition ini maka infinitesimal time saya bisa tahu posisi dia berikutnya oke caranya kita untuk mencari lagrangian formulasi lagrangian atau lagrangian kita definisikan fungsi L ini sebenarnya kaligrapic L itu sama dengan T minus V dimana T adalah kinetic energy dan V adalah potential energy atau sebenarnya nanti secara umum kita hanya definisikan dia sebagai x3 fungsi daripada x3 x dan T ini hanya untuk mempermudah saja analogi kita dengan hukum Newton kedua yang apa dengan gaya yang konvensional oke intinya nanti sebenarnya kita hanya tentukan lagrangian sebagai fungsi ini dan lagrangian itu harus bisa misalnya mereproduksi hukum kedua Newtonnya oke untuk setiap pad jadi untuk setiap lintasan disini ada ambil contoh tiga lintasan yang menghubungkan x x i dan x f di ti dan t f kita hitung actionnya oke definisi action itu itu adalah s fungsi tapi ini sebenarnya bukan fungsi tapi lebih ke fungsional artinya kita mesti hasilnya sebenarnya hasilnya berupa bilangan real oke karena definisi s ini adalah kita integralkan lagrangian itu dan lagrangian ini sebenarnya definisi fungsi sendiri itu terhadap waktu oke jadi yang kita lakukan disini kita pilih misalkan kita pilih lintasan ini lalu kita institusi kesini oke lalu kita integralkan kita lihat nilainya berapa oke lalu kita ambil lintasan yang lain kita substitusi kesini kita integralkan lagi kita lihat nilainya berapa lalu kita ambil lintasan yang yang berikutnya seterusnya seterusnya oke nah itulah definisi daripada fungsional atau definisi apa actions dia adalah fungsional dia berbeda dengan fungsi oke jadi dia bergantung pada nilai dia bergantung daripada lintasan satu lintasan satu nilai dan nilainya lebih langgan real oke dan definisi daripada classical path atau actual trajectory daripada objek itu adalah adalah trajectory yang mana S ini nilainya minimum atau secara umum dia ekstrim dan dan definisi ini ini biasa dinyatakan sebagai principle of least actions dimana nilai S ini untuk pattern itu dia harus minimum untuk trajectory tentu dia harus minimum atau ekstrim secara umum oke bagaimana kita mencari actual xcl ini classical path ini itu sama dengan kita mencari minimum dari sebuah fungsi oke jadi caranya kita apa kita ambil sebuah fungsi lain yang yang dia sangat kecil oke dan misalkan xcl ini misalkan dia adalah minimum daripada S minimum daripada actionnya maka bila kita ambil sebuah kita ambil xcl plus sci t dimana sci t ini adalah sebuah fungsi yang sangat kecil bila kita ambil apa x ini x itu sama dengan xcl plus sci t lalu kita substitusi ke S oke bentuk substitusinya karena sci ini sangat kecil kita expand terhadap sci oke oke sehingga order ke 0 kita dapat xcl sendiri dan order ke 1 dari apa fungsi sci t ini dan seterusnya sampai higher order term maka disini kita dapatkan order ke 1 nya xcl itu harus sama dengan 0 oke dan disini dan disini apa ee 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 bila dia itu ee x nya itu adalah ee the actual trajectory jadi ee trajectory yang yang sebenarnya maka ee first order expansion nya dia harus 0 kalau dia bukan xcl misalkan x yang lain trajectory yang lain misalkan trajectory yang ini maka ee ini ee bila ke sini dia tidak tidak mencerahatkan harus sama dengan 0 oke nah itulah definisi daripada xcl nya sendiri oke gimana kita mengekspansi ee menuliskan ee action dalam ee x plus eta ini eta fungsi eta sorry tadi saya mungkin sebut sai tapi ini eta oke kita tuliskan actions x plus eta integral daripada t i t f l x nya plus eta x dot nya juga plus eta dot daripada di t sini kita tidak ambil expliciter dari waktu oke bila kita ekspansi terhadap eta maka di sini adalah sx dan sini saya dapatkan dl dx kali eta terus dl dx dot kali eta dot bt plus blablabla ini higher order terms oke sehingga delta x1 jadi first order terhadap eta itu diberikan oleh persamaan ini jadi intinya adalah suku yang ini term ini nah kita bisa lihat di sini ada derivatif terhadap eta ini kita bisa keluarkan dengan menggunakan partial integrations oke sehingga dihasilkan integral t i sampai t f dl dx minus dt d t ini total derivatif oh iya ini partial derivatif jadi partial derivatif dx dan partial derivatif dx dot oke di sini dl partial derivatif dx minus d dt ini total derivatif dt dl per dx dot oke sehingga eta di sini kita bisa keluarkan bisa kelompokkan di sini d t dan suku sisanya hasil dari partial integral di sini itu kita dapatkan dl dx dot kali eta dengan dievaluasi nilainya adalah t i dan t f di sini kita ambil kita karena kita perlukan juga initial conditions untuk apa x e dan sorry eta di ti dan eta di t f dan initial conditions yang kita sorry bukan initial conditions di sini lebih ke pokoknya conditions ya karena initial itu pada waktu initial tapi ini kita ambil initial dan final kita ambil conditions bahwa eta ti dan t f itu sama dengan 0 sehingga nilai ini hasilnya 0 kita ambil seperti ini karena kita ingin fungsinya di ujung-ujungnya itu dia tidak berubah analoginya seperti ya contoh apa tali rubber atau karet yang ujung-ujungnya kita fix kita fix kedua ujungnya sehingga fluktuasinya tidak tidak berubah ya oke eh akibatnya ini 0 karena dengan menggunakan kondisi ini oke ini ini kondisinya secara fisis kita tentukan seperti ini eh sehingga delta S1 atau order ke satu ekspansi order ke satunya sisanya adalah ini karena ini berlaku untuk semua fungsi eta oke jadi berapapun eta selama eta itu sangat-sangat kecil eh maka kesimpulannya apabila delta S1 ini sama dengan 0 kesimpulannya adalah bahwa nilai ini eh sama dengan 0 atau fungsi di dalam ini harus sama dengan 0 sehingga kita dapat partial derivative L dari partial derivative D lagung yang terhadap X itu sama dengan D per DT dari partial derivative L terhadap DX dot nah persamaan ini ini disebut juga sebagai Elul Lagrang equation atau persamaan Elul Lagrang oke dan persamaan ini harus menghasilkan menghasilkan persamaan maksudnya persamaan ini harus merupakan persamaan Newton daripada sistem tersebut oke jadi Elul Lagrang equation ini harus mereproduksi harus sama dengan hukum Newton kedua oke ambil contoh untuk sistem dimana energi kinetiknya itu adalah setengah MX dot kuadrat dan V fungsi daripada X L sama dengan setengah MX dot kuadrat dan minus V sehingga Elul Lagrang equationnya itu akan menghasilkan seperti ini oke sebelah kiri akan menghasilkan minus dv per di X sebelah kanan akan menghasilkan M kali X dot dan ini adalah bentuk persamaan hukum Newton kedua oke untuk yang satu partikel oke sehingga dari formalisme Lagrang dari bentuk Lagrang ini kita bisa mendapatkan persamaan L Lagrang atau yang sama dengan persamaan Newton kedua jangan untuk kasus N buah partikel kita bisa tuliskan energi kinetiknya seperti ini dan potensialnya bergantung daripada posisi semua partikel N buah partikel itu sehingga bentuk persamaan L Lagrang seperti ini dan ini sama dengan bentuk persamaan L Lagrang daripada N buah partikel oke ya nah sebagai catatan ini sebenarnya kasus khusus dimana L itu bentuknya adalah T minus V tapi sebenarnya dia tidak harus secara umum dia tidak harus T minus V ini biasanya dia T minus V apabila potensialnya itu hanya bergantung daripada posisinya tidak bergantung daripada kecepatan jadi V ini hanya fungsi daripada X tapi bukan fungsi daripada X untuk kasus dimana potensialnya itu ternyata atau gaya yang bekerja di sistem itu itu tidak bergantung pada tidak hanya bergantung pada X tapi bergantung juga pada X atau dia non konservatif biasanya maka lagrang ini tidak bisa diuliskan sebagai T minus V tapi intinya adalah lagrang yang ini harus menghasilkan dinamika Newton yang sama atau menghasilkan persamaan Newton yang sama sebagai contoh untuk kasus partikel yang bergerak terhadap pengaruh medan magnetik B dimana B ini bergantung pada X dan T jadi hanya bergantung pada posisi tapi disini dia keseluruhan gaya gaya yang disini itu bergantung pada V dimana V ini adalah velocity atau X ya lupa ini seharusnya saya kasih vektor disini oke nah lagrangian formalisme ini juga bisa digunakan untuk koordinat umum jadi bukan hanya tidak harus menggunakan ekribian koordinat dimana nilai X 1 sampai N harus benar real tapi untuk generalisinya kita bisa gunakan berbagai macam koordinat bisa juga polar koordinat spherical koordinat atau hyperbolics dan lain-lain intinya dia dia bisa digunakan untuk berbagai macam koordinat oke nah biasanya kita gunakan kita juga apa menggunakan definisi definisi yang analog dengan dinamika Newton karena dinamika Newton itu kita mempunyai kita punya definisi momentum maka di lagrangian kita juga ada yang disebut dengan canonical momentum definisinya lah canonical momentum yang konjugnya terhadap koordinat QI itu sama dengan PI ini adalah derivative lagrangian terhadap partial derivative lagrangian dari QI dot oke lalu di Newton juga kita kenal disebut gaya force maka di lagrangian kita kenal generalized force conjugate itu FI itu sama dengan partial derivative L terhadap QI oke sehingga apabila kita gunakan definisi seperti ini oke definisi canonical momentum dan generalized force conjugate oke lalu lagrangian kita bisa tuliskan sebagai FI sama dengan DPI DT dan ini adalah bentuk umum daripada hukum kedua Newton oke karena hukum kedua Newton itu perubahan momentum sama dengan gaya yang bekerja oke nah seringkali di persamaan dengan menggunakan formalisme lagrangian kita akan temui bahwa ada beberapa koordinat dimana gayanya itu sama dengan 0 atau partial derivative L terhadap DQI itu sama dengan 0 nah setiap QI yang memenuhi persamaan ini ya itu QI disebut cyclic koordinat oke dan ini berhubungan dengan hukum konservasi kenapa karena apabila partial derivative L terhadap QI itu sama dengan 0 maka FI sama dengan 0 dan bila kita substitusi ke persamaan L lagrang lihat disini dia akan menghasilkan DPI berarti sama dengan 0 sehingga PI ini konserv dan PI ini disebut konserv quantity karena dia tidak berubah terhadap waktu oke jadi cyclic koordinat menyatakan bahwa sistem kita mempunyai apa mempunyai simetri atau ada konserv atau secara lebih eksplicit adalah dia memiliki konsep quantity oke oke mungkin sekian saja untuk pembahasan mengenai lagrangian formalisme terima kasih oke oke oke